Sebenarnya 56 unit sepeda motor berkenal pot tak standar diamankan Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak. Pengamanan dilakukan karena suara bising kenal pot racing sangat meresahkan masyarakat. Selain mengamankan sepeda motor, 56 pemilik kendaraan juga dikenakan sanksi tilang dan diminta untuk memotong kenal pot racing yang mereka gunakan. Tindakan ini bertujuan memberikan efek jera bagi para pelanggar agar tertib berlalu lintas. Dari Polresta Pontianakota, kami hari Sabtu malam atau malam minggu kemarin melaksanakan rahasia dalam rangka penertiban kenal pot tidak standar. Hal ini kami laksanakan adanya banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan bisingnya kendaraan yang tidak standar kenal potnya. Sehingga kami dari pihak kepolisian dalam hal ini Satu Lintas Polresta Pontianakota melakukan penertiban. Jumlah yang terjaring kemarin sebanyak 56 kendaraan. Malam minggu kemarin 56 kendaraan. Dan saat ini kami sita. Kami sita kendaraannya. Kendaraannya kami sita langkah lanjut, kita akan kooperatif kepada para pelanggar. Dengan catatan nanti para pelanggar wajib untuk mengganti dengan kenal pot yang standar. Salah satu pengendara mengaku sangat menyadari penggunaan kenal pot racing merupakan pelanggaran. Pelanggar juga mengaku menyesal menggunakan kenal pot racing. Polresta Pontianak menegaskan operasi lalu lintas pelanggaran pemakaian kenal pot racing akan terus dilakukan. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan kenal pot tidak standar dan terus mematuhi peraturan lalu lintas.